Intro Akhirnya pada suatu kisah, Raden Mas Said memperoleh yang diinginkan Tak kalah ia membubuhkan namanya pada perjanjian Salatiga Pada tanggal 17 Maret tahun 1757 Hamungku Buwono pertama dan Paku Buwono ketiga harus merelakan sebagian wilayah kekuasaannya untuk diberikan kepada Said Said memperoleh sebagian kekuasaan atas sisa Kesultanan Mataram yang sebelumnya dibagi kedua saudaranya itu Perjanjian Salatiga adalah babak akhir keruntuhan Kesultanan Mataram Yang bertikai sejak Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat pada tahun 1645 Jawa adalah medan pertikaian kerabat dekat dalam naungan garis dinasti Mataram Daerah yang diberikan kepada Said mencakup Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri serta Ngawen di Yogyakarta Sisa-sisa Kesultanan Mataram pun resmi dibagi menjadi tiga Perjanjian itu juga mengangkat Said sebagai pangeran meji yang berkedudukan setara raja Meskipun tak boleh memiliki tahta atau dambar kencana dan lambang kerajaan seperti pohon beringin kembar di halaman istana Ia ditahabiskan sebagai kanjeng gusti pangeran Arya Mangkunegara yang kemudian disebut Mangkunegara Sebagaimana Kesultanan Mataram, para penguasa mempertahankan kekuasaan dengan mengelola sumber daya terpenting dari kerajaan di Jawa yakni rakyat petani Para petani inilah yang mengolah lahan, menghasilkan panen, membayar pajak dan menyediakan tenaga untuk kerja bakti serta menjadi milisi yang mempertahankan kedaulatan Ketika pemerintah Hindia Belanda menerbitkan undang-undang pada tahun 1870 yang mengizinkan penanaman modal di berbagai bidang Kesempatan ini tak disiasiakan para penguasa daerah Forstenlanden tersebut Dinasti Mangkunegara dan Hamengku Buwono menjadi kekuatan feodal pertama yang merangkul liberalisme Para penguasa pun masuk dalam bisnis perkebunan Pada awal abad ke-20 Masehi, Mangkunegara punya saham pada dua pabrik gula bernama Colomadu dan Tasik Madu Usaha perkebunan kopi dan teh di Kemuning, pabrik pengolah serat nanas di Mojo Gedang Pengolahan gula batu di Wonogiri dan bisnis perkayuan di Alaskatu, Wonogiri Tentu saja, industri ini menyebabkan kerajaan harus menanamkan investasi dalam berbagai utilitas publik seperti jalan, transportasi, dan irigasi Atas saran Residen Surakarta, yakni Solewitskelko, pada tahun 1919 muncul pemikiran dari Pangeran Adipati Arya Perang Wadono yang kelak diberi gelar Mangkunegara ketujuh untuk membangun sebuah bendungan Ia bercita-cita memperkuat bisnis perkebunan Bangunan tadi akan menyediakan irigasi untuk lahan yang dikelola Mangkunegara untuk konsesi tebu Perencanaan dan pembangunan bendungan ini diserahkan kepada V.E. Wolf seorang jurugambar yang diperbentukan pada Mangkunegara Pada tanggal 11 Oktober tahun 1920 Perang Wadono meletakkan batu pertama dari bendungan yang dibangun di Delingan, Kabupaten Karanganyar Hadir juga J.G.Nomens, Kepala Weather Stadium setempat Bangunan berbentuk timbunan melingkar dengan panjang hampir 1 km Setinggi hampir 18 meter membendung Sungai Jirak Tampungan dari bendungan ini sekitar 4 juta meter kubik Meski daerah tangkapan air di bagian hulu dari bendungan hanya 12 km persegi Namun karena curah hujan yang baik sepanjang musim hujan Maka tampungan ini dapat terisi 4-5 kali dalam setahun Manfaat irigasi yang diberikan bendungan ini mampu mengisi lahan seluas 17.000 bahu Dimana 12.400 bahu merupakan perkebunan tebu Milik pabrik gula colomadu yang sahamnya dimiliki mangku negara Dan sisanya adalah lahan pertanian di bawah Forsternlanden Tak heran jika biaya pembangunan bendungan sebesar 614.000 gulden Ditanggung 3 per 4 oleh konsorsium pabrik gula colomadu Dan 1 per 4 oleh mangku negara Bendungan ini diselesaikan pada Desember tahun 1923 Dan diresmikan oleh Perang Wadono yang kini telah bergelar mangku negara ketujuh Sebuah prasasti batu beraksara Jawa menjadi saksi peresmian bendungan Dengan nama Tirto Marto ini Nama Tirto Marto berasal dari kata Tirto berarti air Dan Marto bermakna merata Mengisyaratkan maksud mangku negara membagi air Tentu untuk kemakmuran kerajaan juga Tak pelak harian D. Indisekoren pada tanggal 13 Desember 1929 Menyebut Tirto Marto sebagai air yang memakmurkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!